Memasuki peralihan musim, badan penanggulangan bencana daerah mulai mengantisipasi terhadap berbagai ancaman bencana. Masyarakat diminta selalu waspada potensi dari perubahan cuaca yang akan terus terjadi setiap waktu. Memasuki akhir bulan Jundi ini, kondisi cuaca di Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Batahari akan mulai menghadapi awal musim kemarau. Namun dari proses peralihan musim itu sendiri, masih akan berpotensi terjadinya curah hujan dengan intensitas rendah dan sedang. Situasi ini pun cukup dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai ancaman bencana, seperti angin kencang, longsor, serta banjir. Kepala pelaksana BPBD Batanghari Ansori mengatakan, jika saat ini pihak BMKG sendiri telah melakukan langkah antisipasi dengan membuka komunikasi informasi dan edukasi atau KIE kepada masyarakat untuk selalu mewaspadai potensi ancaman bencana dari peralihan musim tersebut. Masyarakat juga diminta menghindari areal atau titik rawan longsor yang berada di dekat bibir sungai. Nah dari BMKG kemarin, kami juga dapat obrolan dengan BMKG. Untuk saat sekarang ini memang curah hujannya sudah merendah. Namun tidak menutup kemungkinan untuk menghadapi kitaran duni-duni kita, reksinya panas, musim panas. Itu yang dikatakan kami, dikatakan cerita kemarin. Kami melalui di situ, kami memberi edukasi kepada masyarakat melalui pihak kecamatan maupun desa agar dalam musim panas ini kita selalu siaga. Tukar hujannya sendiri, kemarin sudah kami berkormenasi dengan pihak BPBD Provinsi. Mereka juga sudah memberikan atensi agar kami silakan berkormenasi tentang kesiap siagaan. Sementara itu, untuk awal musim kemarau pun diprediksi mulai terjadi pada Juni sampai Juli mendatang. Ketentuan ini sesuai prediksi yang dikeluarkan BMKG Provinsi Jambi yang disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Setempat. Selamat terjadi, Cek TV melaporkan.